Sebentar lagi, lebaran sudah tiba, dan pastinya buat teman-teman yang sudah puas dengan memainkan produk passion, apalagi passion muslim ya, itu mungkin sudah mulai redup, dan pastinya untuk sebagian orang lagi mencari produk yang berpotensi lagi untuk menghasilkan cuan setelah lebaran. Nah, kira-kira produknya itu apa? Sebetulnya kemarin sudah saya rekomendasikan satu produk, tapi kalau misalkan saya pikirkan lagi, itu produknya terlalu spesifik. Kali ini saya ingin mencoba untuk meriset lagi produk yang berpotensi, yang target marketnya itu pria, dan pastinya ini bukan spesifik ya, lebih ke umum teman-teman ya, kira-kira produknya itu apa. Tapi di sini mungkin yang unik, akan saya coba riset produknya itu yang relate dengan pria, yang usianya itu usia para pekerja ya, bukan cuma buat anak-anak yang mungkin masih sekolah teman-teman ya, tapi lebih tepatnya ke orang-orang yang sudah bekerja gitu kan, dan membutuhkan produk tersebut. Jadi yuk langsung aja kita mulai bahas. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendapatkan datanya. Jadi datanya itu saya akan ambil langsung dari Google Train. Ada dua data. Yang pertama, Jagat Bomber, yang satunya lagi itu sepeda motor touring. Kenapa bisa dua data ini? Nah, jadi di sini saya akan coba untuk jelaskan kenapa dua data ini, teman-teman ya. Kita lihat dulu dari situasi sekarang. Banyak orang yang mudik ya ke kampung, teman-teman ya. Saya pikir kalau misalkan mudik ke kampung, kebanyakan yang bawa motor. Terus saya pikir lagi nih, kalau misalkan banyak bawa motor, nggak mungkin nih yang jaraknya misalkan dari Jawa Tengah, teman-teman ya, ke Jakarta ataupun ke Bandung, dia pakai hoodie. Ya, nggak mungkin. Apalagi kalau misalkan hujannya sekarang jamannya, teman-teman ya. Sering hujan lah intinya. Nah, saya mikir ada nih kayaknya satu produk yang dimana ini sering dipakai buat motor gitu kan. Nah, saya coba surfing, teman-teman ya. Saya coba nyari, ternyata ada nih satu, yaitu jaket bomba. Ini menurut saya peluang ya. Nah, dan saya pikir lagi, teman-teman ya. Bukan cuma masalah dia itu suka bolak-balik ya, ataupun bukan cuma masalah ini tentang hoodie, tapi jangka panjang produk tersebut apakah bagus ataupun enggak. Dan saya coba untuk riset lagi menggunakan data tentang sepeda motor touring. Banyak orang-orang yang suka mungkin kerjanya itu sebagai sales, teman-teman ya, yang mengantarkan barang, ataupun yang suka nganterin paket. Nggak mungkin nih yang suka nganterin paket itu pakai hoodie ya setiap harinya. Apalagi musim hujan. Pasti banyak orang itu yang pakai jaket bomba. Dan saya coba cek untuk kualitas jaket bomba itu. Yang pertama itu anti-angin. Maksudnya anti-angin itu nggak terlalu tembus ya, seperti hoodie, teman-teman. Yang kedua itu anti-air, teman-teman ya. Intinya itu waterproof. Nah, ini cocok nih ya, jaket bomba ini untuk orang-orang tersebut. Dan orang-orang itu selalu bekerja setiap harinya dan sering dipakai. Artinya ini relate nih produknya. Dan pastinya ini jangka panjang. Makanya ini saya rekomendasikan produk yang berpotensi. Tapi di sini yang saya belum tahu, teman-teman ya, kira-kira produk yang tepat itu untuk dipromosikan produk apa. Nah, di sini saya akan ngejak teman-teman bareng untuk meriset dari tiga opsi nih. Yang pertama, kita akan lihat dari sisi testimoni. Yang kedua, kita akan lihat dari kualitas toko. Apakah ini berdiri lama atau peninggang. Yang ketiga, kita akan lihat selilai apa produknya untuk kategori passion pria. Yang pertama, di sini saya ingin risetnya itu dari Shopee terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba untuk riset di Shopee, teman-teman ya. Langsung, yaitu jaket bomber seperti ini. Oke, kita akan coba cari. Oke, jadi seperti ini, teman-teman ya, jaket bombernya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini banyak sekali jaket bomber yang harganya itu beda-beda gitu kan. Terus terus toko-nya juga ada yang star seller, ada yang star, ada yang mall, teman-teman ya. Nah, kita akan ambil dari jeretan yang paling atas. Biasanya produk yang paling atas ini itu traffic-nya asli. Baik itu dari penjualan, dari harga, dari judul, dan yang lainnya. Nah, kalau yang atas ini dari iklan, teman-teman. Tuh, bisa kalian perhatikan ya. N seperti ini. Nah, di sini saya mungkin akan coba untuk melihat beberapa produk. Dan saya suka nih produk yang ini, teman-teman ya. Mungkin saya akan coba cek dulu produk yang ini ya. Kita lihat nih, apakah ini sesuai kriteria saya ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama di sini untuk produknya seperti ini. Nah, ini adalah videonya. Ya, ini untuk usia yang mungkin 22-23 juga masih bisa masuk, teman-teman ya. Terus, nah seperti ini untuk produknya. Kalau misalkan dipakai buat kayak semacam yang kerjanya suka ngantrim paket, suka ngantrim makanan, kancellers kayak gitu. Masih bisa masuk produk kayak gini, teman-teman tuh ya. Nah, seperti ini. Dan ini sudah terjual 1 ribuan, teman-teman ya. Dan ini statusnya sudah shopping mall. Ya, ini sudah bagus sebetulnya. Harganya relatif menurut saya ya, 149 ribu itu terbilangnya sudah menurut bagus ya. Baguslah menurut saya pribadi, teman-teman ya. Dan kita lihat di sini, nama tokonya itu Ex-Urban Absolute Official Shop. Ya, nah kita lihat di sini bergabungnya 4 tahun yang lalu. Ini sudah lama. Nah, berarti produk ini sudah sesuai kriteria bagi saya pribadi, teman-teman ya. Nah, kita akan coba untuk lihat ya, kira-kira produk ini komisinya itu berapa. Apakah bagus atau tidak. Nah, kita akan coba cek dulu ya, teman-teman, sebelum kita lihat komisinya. Komisinya di mana, dong? Di ceknya, di Shopee dulu. Kenapa di Shopee? Kemungkinan kalau misalkan teman-teman sudah capek main di TikTok ya, pengen nyoba main di Shopee tapi bingung untuk produknya. Nah, produk ini berpotensi dan bisa, teman-teman, promosikan. Nah, di sini kita akan coba untuk riset dulu, teman-teman ya, produknya. Oke, seperti ini. Untuk produknya itu lebih ke jaket-jaket bomber ya, jaket varsity. Di sini kebanyakan tulisannya tuh, jaket varsity. Oke, seperti ini untuk harga-harganya terbilang murah, teman-teman ya. Maksudnya murah itu bukan harga yang jelek gitu kan, bukan kualitas barang yang jelek. Tapi menurut saya ini sesuai lah ya, masih bisa kejangkau buat orang-orang yang membutuhkan barang-barang seperti ini. Nah, ini untuk produknya dan kita akan coba cari langsung, teman-teman ya, di sini ya, di bagian Shopee Affiliate-nya kira-kira berapa nih komisinya ya. Misalkan saya akan cari X-Urban ya, tadi kalau nggak salah, coba kita lihat dulu nama tokonya itu. Oh iya ya, teman-teman, X-Urban nih ya. Kita akan coba cari di sini, X-Urban seperti ini, dan kita cari. Oke, kita akan lihat apakah ada produknya ataupun enggak. Coba kita lihat, ini ada nih, teman-teman ya, yang seperti ini. Kira-kira ada nggak di Shopee yang, nah ini ya, ada nih teman-teman nih. Ini harganya Rp90.000, kita lihat ini komisinya udah komisi Esra, kita coba klik teman-teman ya. Dan di sini kita lihat untuk komisinya itu berapa nih ya. Oke, komisinya di sini tuh Rp11.000 ya, teman-teman nih. Ya, ini untuk komisi media sosialnya ya. Ini komisi Esra-nya itu 3%, ini 1%, kurang lebih 4%-an ya. Ini kalau misalkan kita lihat dari komisi Shopee Affiliate-nya. Nah, kebetulan kan teman-teman juga sebagai afiliate di TikTok dan pengen coba untuk mempromosikan produk ini, kemungkinan ya mempromosikan produk bomber ini seperti ini, kira-kiranya itu di TikTok kayak gimana nih? Apakah bagus atau enggak? Soalnya kan kalau misalkan saya lihat, ini tokonya udah bergabung lama, 4 tahun yang lalu. Artinya produk ini udah ada di benak audiens, udah ada di benak konsumen, teman-teman ya. Misalkan kita mempromosikan produk ini, oh tau nih, ini produknya itu dari toko A gitu kan. Saya yakin nih kalau misalkan produk ini, itu kualitasnya bagus. Kayak gitu kan, kalau misalkan toko yang baru biasanya itu sulit untuk bisa memunculkan yang namanya itu trusted ataupun testimoni. Di sini kita udah menemukan yang namanya itu komisi di Shopee Affiliate, dan kita mau coba riset teman-teman ya, kira-kiranya di TikTok itu kayak gimana. Jadi di sini saya langsung aja masuk ke platform kalau data. Nah, saya udah masuk teman-teman, dan di sini kita langsung aja cari namanya itu X-Urban tadi ya, kalau nggak salah. X-Urban, apa sih tadi? Sebentar, coba cek dulu ya. Nama tokonya itu X-Urban Absolut. Oke, kita akan coba copy aja teman-teman ya. Kita coba copy, kita akan coba cari di sini. Oke, yang ini ya. Coba kita cek teman-teman. Oke, nah ini dia untuk pendapatannya. Dan kita coba cek dulu untuk tokonya teman-teman ya. Nah, ini buat teman-teman yang mau riset, saya ingatkan lagi. Yang mau riset menggunakan platform kalau data, kalian bisa langsung coba ya. Di sini kita bisa meriset secara bebas teman-teman ya. Yang pengen coba bisa masukkan kode saya, Adang24, agar bisa dapat diskon 10%. Oke, next ya teman-teman. Jadi di sini, untuk data selama kurang lebihnya itu satu minggu. Nih, lihat. Di sini datanya itu ada peningkatan. Berarti kalau misalkan kita lihat di TikTok, teman-teman ya. Ini produk lagi rame ya. Pendapatannya 316 juta, teman-teman ya. Dan ini produknya itu dibantu oleh affiliate. Nah, pasti nih teman-teman yang pengen nyoba produk ini. Terus kayaknya ini menarik nih kalau misalkan dicoba. Apalagi mau coba yang lebih extreme lagi. Yang mainstream lagi, yaitu diiklankan di TikTok S. Tapi mungkin di sini kita pengen tahu dulu nih. Kira-kira kalau misalkan kita mau memainkan produk ini, kontennya itu kayak gimana. Nah, kita akan coba riset, teman-teman ya, untuk kontennya. Kita akan lihat di bagian video. Oke, ini videonya seperti ini, teman-teman ya. Coba kita lihat. Oke, kalau misalkan PBO ini cuma review aja jaketnya, teman-teman ya. Menjelaskan fitur yang ada di jaket tersebut. Nah, yang ini tadi udah kita cek ya. Di, apa namanya, di Shopee Affiliate, teman-teman ya. Nah, terus kita coba lihat lagi. Ini ada iklan nih. Nah, berarti sebenar-sebenar. Kayaknya ini menarik nih, teman-teman ya. Sekaligus kita bahas ya. Tadi kan pembahasannya itu untuk produk yang berpotensi. Kalau misalkan diiklankan di TikTok S, kira-kira bagus nggak nih? Kebetulan nih, produk ini lagi diiklankan di TikTok S. Pendapatannya itu Rp29 jutaan dan ditonton Rp500 ribu. Ini penjualan itu Rp252 ribu. Berarti bagus, teman-teman, produknya ya. Coba kita lihat datanya ya, teman-teman. Oke, di sini untuk iklannya itu berjalan kurang lebihnya itu 8 harian. Dan ini adalah kreator, bukan dari tokonya. Kalau misalkan dari tokonya ya jelas, teman-teman ya. Karena kan terpercaya. Tapi ini kreator, dia mampu mengiklankan selama 8 hari, mendapatkan pendapatan kurang lebihnya itu di sini Rp56 juta, teman-teman ya. Tapi biaya iklannya itu gede banget. Rp47 juta ya. Penjualan itu Rp480 juta. Nah, ini ruasnya kecil, berarti ini boncor sebetulnya ya, teman-teman. Seperti ini untuk ruasnya. Tapi di jarak bulan 3 kemarin itu ada nih, ruasnya dapat 1. Kalau sekarang Rp0,6 juta ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi produk ini ya, teman-teman, bisa diiklankan ya. Seperti ini. Dan kalau misalkan kita lihat dari data tersebut, yang diiklankan juga ini berpotensi. Oke? Nah, jadi untuk kontennya ini, kalau misalkan kita lihat. Oh, kalau ini baju, teman-teman ya. Nah, ada nih kontennya kayak gini nih. Ini konten yang bisa kalian coba. Lihat pendapatannya nih. Oke. Ini konten yang... Ini sebetulnya... Sebentar. Ini konten yang sebetulnya itu konten kontroversi, teman-teman ya. Yang dimana banyak orang yang menggunakan konten seperti ini, itu kena pelangganan di TikTok. Ada yang kena, ada yang enggak. Kalau misalkan kita lihat, konten ini, teman-teman ya. Dia mendapatkan kurang lebihnya 2 juta. Tontonnya itu 17 ribu. Dan dia mendapatkan penjualan 27 peaches, teman-teman ya. Artinya dengan konten sederhana ini, kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah, berarti ini salah satu produk yang menurut saya masuk ke dalam produk yang berpotensi setelah lebaran nanti, teman-teman ya. Dan untuk konten-kontennya juga di sini bagus-bagus dan enggak terlalu ribet untuk mempromosikan produknya. Kalian juga bisa berkreasi lah ya. Ataupun kalau misalkan diikankan juga bisa. Nah, jadi ini untuk produknya, teman-teman ya. Dan kemarin saya coba juga lihat di markup press TikToknya, untuk komisinya juga gede. Ada yang 12 ribu, teman-teman ya. Dan kayaknya standarnya di angka 9 ribuan untuk komisi dari produk tersebut ataupun dari tokoh tersebut. Dan kalau misalkan saya perhatikan juga, teman-teman ya, di bagian tokohnya itu bisa mengajukan sampel gratis. Nah, siapa tahu di sini buat teman-teman yang fokusnya itu di produk, apa namanya, di kategori produk pria, maksud saya, bisa mempromosikan produk seperti ini. Nah, jadi itu saja mungkin ya di video kali ini, teman-teman ya, untuk meriset produk yang berpotensi. Dan kalau misalkan kita lihat dari data yang sudah saya buat di bagian Google Trend, ini produk emang berpotensi. Ya, berpotensinya itu udah saya jelaskan tadi. Dari segi keadaan banyak orang-orang yang bermotor gitu kan, membutuhkan jaket yang terbilang itu tebal ya. Terus yang kedua, bukan cuma masalah untuk yang suka bermotor aja, tapi juga yang suka bolak-balik, itu kan mudik, teman-teman ya. Dan produk ini itu dibutuhkan. Untuk bikin kontennya juga ini gampang banget. Nah, itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat. Dan mungkin teman-teman yang mau coba main produk ini bisa nih ya. Komisinya lumayan, teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin ya di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.